oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya otay dari MW motor group ya hari ini saya mau merilis episode sultan 25 punya bang eja dari jambi ini gen 3 tahun 2013 warna coklat moka buat temen temen yang mau liat liat foto tinggal follow instagram saya ada di deskripsi nah ini harganya abisnya 114 juta nanti apa aja update nya ada di deskripsi kita tulis nomor telepon juga ada alamat instagram ada tinggal di cek aja nanti temen temen bisa hubungin kalau memang mau tanya tanya silahkan ya sebelum kita rilis kita berdoa mudah mudahan temen temen semua selalu dalam keadaan sehat walafiat mudah mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala yang sedang sakit di angkat penyakitnya dan yang sedang punya hajat di kobul hajatnya amin ya rabbal alamin mudah mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya kita akan rilis ya punya bang eja gen 3 tahun 2015 dari jambi ya kita mulai dari bagian depan sendiri nah untuk harganya ini 114 juta ya nah kalau untuk harga unitnya sendiri standarnya 77500 ya untuk biaya upgrade nya berarti habis berapa 114 plus dikurangin 77500 aja ini udah sama mutasi ya mutasi ke jambi ya kalau untuk ongkir ongkir di luar harga yang sudah tertera semuanya karena yang belinya kota-kotanya beda kalau kita tulis sama ongkir totalnya nanti yang mesennya orang Papua harganya sama yang kirim ke jambi ya repot juga kan kalau ongkir itu untuk di luar harga yang sudah tertera ya itu masing-masing teman-teman mau diambil apa mau dikirim itu kalau mau kirim via ekspedisi nah ini belinya online punya Bang Eja kita bantu pilihkan ya kalau buat yang mau beli online kita bantu pilihkan untuk unitnya sendiri ya kalau mau datang silahkan datang ke pool tinggal mau cek unit gitu oke untuk bagian depan sendiri punya Bang Eja ini sudah pakai custom Pro-G ya modelnya seperti ini ya custom seperti ini sudah LED ya runningnya juga sudah jalan lalu ada grill chrome ya ada grill chrome seperti itu nah cover plat cover platnya yang lampu model lampu seperti ini lalu ada DRL ya DRLnya pakai LED nah ini body kitnya pakai body kit Yaris ya tadinya mau pakai full drive tapi mintanya ganti depannya pakai Yaris aja gitu nah untuk poklem ya pakai Pro-G kalau pakai body kitnya Yaris ya nah untuk bagian depan seperti ini tampilannya nah ini warna coklat Mokka emang paling enak dilihat Mokka tuh kalem gitu untuk grillnya chrome sudah cover plat ya nah kita ke bagian kaca depan pakai 40-60 ya pakai Sparta gini gitu nah untuk piper baru kita pakai kanan baru nah ini sudah pakai karet kaca kalau pakai karet karetnya lebih rapih lah kita lihatnya gitu kita bikin sendiri ya nah untuk bagian sampingnya sendiri sudah kita tutup juga sand bodynya ya kita ganti emblem VTI seperti ini ya kita ganti emblem VTI karena sudah pakai retract ya sudah pindah ke sand spion seperti ini biar tidak terlalu ramai nah untuk velg pakai Yaris Joker 2018-2019 seperti ini pakai Yaris Joker ya ini velg second band second ya untuk side screennya juga pakai model drive seperti ini lalu ada talang air ada rear visor ya ada rear visor lalu ada sirip hiu ini pakai door guard juga pakai door guard seperti ini pelindung pintu ya supaya kalau kadang buka kan anak mentok ke tembok gitu jadi kenanya door guard seduluan gitu lalu ada handle chrome seperti ini ada handle chrome handle chrome nya sudah minta pakai stiker TRD sportivo seperti ini ya kita bikinkan batalang air si review ada ductile ductile pakai yang Malaysia punya ya nah untuk velg second band second kebetulan dapatnya yang bagus nih bandnya masih tebal banget masih 85% lah pakainya turanza lagi ya rasa baru lah ini nah untuk bagian interior kita cek ya nah bagian interior sudah power window tentunya ya sudah power window ini ada karpet dasar ada karpet mi ada konsol box lalu custom jok nah custom joknya ini tidak sampai plafon ya custom joknya sudah sama setir sarung perseneleng serem tangan juga nah untuk double din pakai yang 10 ya double din pakai 10 in dengan panelnya ya nah ini android ya sudah android lampu kolong warna biru karpet dasar karpet mi sudah kita pasangkan juga nah untuk bagian belakang sendiri pakai headrest tv ini pakai sansui untuk headrest tv nya ya yang 9 inch seperti ini nah sudah rapi sudah bersih kita bersihkan semuanya ya oke sudah power window kita ada ridupisor ductile nah untuk emblem minta ganti emblemnya jangan pakai pios pakai camry ya kita kan sesuai permintaan kita kasih emblem camry yaitu lalu trangklitnya chrome ada kamera parkir ada sensor parkir reflektor lalu ada nalpot yang double muffler nah ini sudah pakai subwoofer power ya jadi di belakang sudah ada subwoofer ini tampilannya seperti ini baik kita cek kita lihat mesinnya dan kilometernya kalau 2015 2015 bedanya sudah ada ini ya edge seat lalu ada defogger ada lampu tengah seperti ini bedanya sama 2013 dan 2015 ya 2013 dan 2014 2015 ini sudah kelakson keong ini untuk apa kilometer 295.000 mobil enak saya yang pilihin langsung yaitu dengan bang fitra kawan saya alarm sudah ini ada spion retrek jadi sudah otomatis ya ini ada power di bawah ada power belakang sudah kita pakaikan subwoofer kapet ini sudah full bagasi ya lemio yang pakai koridor kita minta cetur drips yang simpel ya karena pakainya 2015 jadi harga unitnya juga jauh sama 2013 bedanya lebih jelas sama kita cek bagian mesin sendiri mesin halus ya sudah diterbit up free diterbit oli diterbit filter oli diterbit filter oli diterbit layakan cek listrikkan cek kaki-kaki semuanya nah ini berangkat ke jambi hari ini berangkat buat teman-teman monggo silahkan yang mau order silahkan kita masih buka ya nanti tinggal di whatsapp aja ini runningnya kita coba nih nah lampu depannya kalau sudah kita tes jalan ya sudah selesai sudah kita apa tes jalan juga ya mudah-mudahan selamat sampai tujuan ya baik gitu aja dari saya saya ucapkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sukses lalu dari saya otai emu motor group selamat menikmati